Pemirsa mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil kembali dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat, Senin 22 Januari siang. Pihak Bawaslu Jawa Barat pun menyatakan akan segera memanggil Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan di Tasik Malaya tersebut. Lembaga pemantau pemilu DIP Indonesia melaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bawaslu Jawa Barat, Senin 22 Januari 2024 siang. Menurut Ketua DIP Indonesia Neni Nurhayati, pelaporan dilakukannya setelah menelisik video berdurasi 11 menit yang memperlihatkan kegiatan kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil pada Jambore Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD Tasik Malaya beberapa waktu lalu. Menurutnya Ridwan Kamil terbukti melanggar Pasal 280 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 karena melibatkan BPD dalam berkampanye. Selain itu, ia pun menemukan dugaan pelanggaran manipolitik dalam video tersebut. Nah lalu kami melakukan kajian dari video tersebut gitu ya yang katakanlah itu 11 menit itu memang komprehensif gitu ya dari awal sampai akhir beliau sambutan. Nah kami melihat bahwa ternyata di awal video saja gitu ya kan kalau kita merujuk pada pasal 280 huruf J ayat 1 dan 2 gitu ya itu kan menyebutkan di Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 itu tentang pemilu menyebutkan bahwa pelaksana kemudian tim kampanye peserta pemilu itu tidak boleh menjanjikan gitu ya dalam bentuk uang atau materi lainnya. Nah dan mengikut sertakan dalam hal ini adalah salah satunya yang diikut sertakan itu adalah anggota badan permusyawaratan desa. Menanggapi pelaporan tersebut Divisi Penanganan Pencegahan Bawasu Jawa Barat Saifo Bahri menyatakan pihaknya tengah menelusuri kasus dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan pelaporan dari PDIP Jawa Barat pada 17 Januari 2024 lalu. Senin 22 Januari 2024 pihaknya memanggil dua saksi yaitu Ketua PA BPD Tasik Malaya dan anggota BPD yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya pihaknya akan mengklarifikasi atau memastikan kebenaran kasus tersebut dan memanggil terlapor yaitu Ridwan Kamil. Sudah memeriksa atau mengklarifikasi pelapor serta saksi dan hari ini yang ketiga tim klarifikator hadir ke Tasik Malaya untuk memeriksa. Yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan di Tasik Malaya yang kebetulan adalah Ketua PA BPD S.I. Serta saksi yang hadir di sana dalam hal ini anggota BPD. Selanjutnya kami pun akan menginvestigasi dan mengklarifikasi para pihak yang hadir di lokasi. Ketika kegiatan tersebut, kita akan memeriksa dan memastikan tentang kegiatan tersebut sejauh apa atau apa yang sebetulnya terjadi di sana. Selanjutnya baru nanti akan memeriksa terlapor dan kalau memang dibutuhkan kita akan memeriksa ahli dalam hal-hal. Saiful Bahri pun mengungkapkan saat ini tren pelaporan yang masuk ke bawah suju Jawa Barat terbanyak soal netralitas ASN. Kepala Desa, BPD hingga BUMN ataupun BUMD yaitu 8 kasus netralitas ASN, 8 kasus netralitas Kepala Desa, 4 kasus netralitas BPD dan 1 kasus netralitas BUMN atau BUMD. Budi Hartati, Bandung TV Pemirsa mengantisipasi hujan saat ini, hari pengumutan suara 14 Februari, Pemkot Bandung berkoordinasi dengan KPU Kota Bandung meminta jejaran kewilaihan dibantu PPK dan PPS untuk menetapkan TPS di tempat yang semi terbuka. Pemkot pun membuka opsi sekolah untuk dijadikan lokasi TPS. Penjabat Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, menyatakan mengantisipasi hujan dan banjir saat hari pengumutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Pihaknya sudah meminta jejaran kewilaihan dibantu PPK dan PPS agar benar-benar memperhitungkan lokasi TPS. Emma menyatakan sekolah sangat memungkinkan untuk digunakan, begitu pula berbagai gedung milik pemerintah. Kita sudah ingatkan, nanti lokasi TPS itu harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai kalau terjadi misalnya hujan enggak geberet, ya ini bubar orang menyampaikan aspirasinya. Nah itu harus diantisipasi. Mungkin nanti bisa saja banyak menggunakan tempat-tempat yang semi terbuka, yang tidak terbuka sama sekali. Mungkin itu yang sedang dipikirkan oleh kawan-kawan dengan para penyelenggara pemilu yang ada di masing-masing wilayah itu. Keburangan Pak atau bangunan sekolah gimana? Nah sekolah saya pikir sangat memungkinkan, ya kalau menurut saya. Yang penting di dalam kegiatan ini menjaga netralitasnya aja yang optimal, kan gitu. Senada dengan EMA, Ketua KPU Kota Bandung Wenti Friha Dianti menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi agar TPS menggunakan tempat semi terbuka. Jika menggunakan tenda pun harus menggunakan terpal agar tidak bocor. Pemetaan pun sudah dilakukan jauh-jauh hari. Salah satu lokasi yang rawan banjir yaitu Kecamatan Rancasari sudah diantisipasi. Antisipasi. Tempat yang kuat ya supaya memang untuk tempat itu kita ada sembi ya Pak ya. Yang termasuk kalau misalnya tenda pun kita antisipasi supaya ada misalnya harinya terpal atau apa gitu ya. Untuk menghindari apa namanya, kebocoran ataupun hal yang lainnya gitu. Semisa mungkin kita pun upaya-upaya dilakukan supaya untuk menarik dari masyarakat sendiri untuk menggunakan hak dirinya gitu. Mudah-mudahan kita di 14 Februari ini cuaca terang-benderang ya gitu. Sementara itu dana dukungan dari pemerintah kota Bandung untuk pemilu sudah dicairkan sepenuhnya yaitu sejumlah 130 miliar rupiah.